Anda kembali di kabar siang, pemirsa rencana kenaikan tarif moda transportasi publik andalan Transjakarta kembali mencuat. Usulan tarif baru untuk Transjakarta akan mempertimbangkan jam sibuk transportasi. Pembahasan kenaikan tarif moda transportasi publik Transjakarta dicermati para anggota Komisi BDPRD Jakarta. Setiap satuan perangkat kerja di pemerintah provinsi yang terdiri atas enam kebawah dinas dilibatkan untuk menggodok penyesuaian tarif Transjakarta. Meski seharusnya belum dituangkan nominalnya, tetapi BDPRD memastikan akan menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Apakah usulan kenaikan ini memang sudah cukup beralasan? Dan kedua, pada angka berapa layaknya? Karena ini tidak boleh berdasarkan usulan yang tidak berbasis kajian. Karena diantaranya kita harus memahami dulu berapa besar sih ability to pay masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membayar itu. Itu juga harus menjadi satu bahan pertimbangan. Usulan tarif baru untuk Transjakarta akan mempertimbangkan jam sibuk transportasi pula. Saat ini tarif yang berlaku untuk Transjakarta yakni Rp3.500 untuk satu kali perjalanan yang berlaku sama untuk jarak jauh maupun dekat atau tarif flat. Tim TV One mengabarkan. Rencana kenaikan tarif bus Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 di jam sibuk menuai kontroversi. Sebagian warga Jakarta tidak setuju dengan rencana itu. Selama fasilitasnya ditingkatkan dan jalanannya juga steril sih, it's okay untuk Rp5.000. Jadi harapannya apa nih Mbak dari kenaikan harga ini? Selain fasilitas seperti apa yang memang dibutuhkan oleh penumpang Mbak yang saat ini mungkin belum didapati? Mungkin untuk halte-halte lebih diperbaiki, gak cuma di jalur yang kayak Sudirman, protokol itu yang jalur-jalur biasa juga diperbaikin untuk halte-haltanya. Gak setuju sih sebenarnya. Soalnya, satu karena kalau naik udah banyak ini yang lain gak sih kendaraan umum yang lain gitu loh. Kayak MRT, LRT, jadi kenapa harus naik? Kan udah banyak fasilitas yang lain. Jadi ya harus tetap tiga setengah aja sih mendingan. Gak apa-apa sih setuju aja sih sih. Asal pelayanan dinaikin gitu, ditingkatin terus armada-armadanya ditambahin gitu. Jujur aku pribadi sih gak setuju ya, karena kayak dengan situasi yang sekarang aja juga armadanya pun juga gak sebanyak itu. Terus mereka mau nambahin tarifnya sendiri menurut saya sih kayak... Mendingan dananya itu di alokasiin tuh ke armada-armadanya nanti akan datang gitu. Atau gak perbaiki kualitas yang ada di setiap pemberhentian. Atau gak perbaiki halte-halte yang kayak BRT kayak gini. Itu aja sih sebenarnya.